Intro Seperti yang sudah diketahui bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah ditetapkan sebagai persangka dalam kasus narkoba bersama sopir pribadinya yang berinisial ZN Anindya Bakri, kakak Ardi Bakri yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin 2021-2026 ini turut prihatin sekaligus kecewa atas kasus yang menimpa adik kandung dan adik iparnya itu Sejatinya apa yang diperbuat oleh Ardi Bakri dan Nia Ramadhani mencoreng nama baik keluarga Bakri Akan tetapi, Anindya Bakri mengatakan jika tidak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan Hal itu dibagikannya di postingan akun Instagram pribadinya yang tertanggal 11 Juli 2021 Tak ada manusia yang tak pernah melakukan kesalahan baik besar maupun kecil Demikian pula dengan kedua adik saya Ed Ardi Bakri dan Ed Ramadhaniya Bakri Keduanya telah mengadari kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus baik kepada keluarga maupun masyarakat Tulis Ed Anindya Bakri Sebagaimana diketahui Nia Ramadhani dan supir pribadinya berinisial ZN dicinduk oleh polisi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juli 2021 Setelah Nia Ramadhani berhasil ditangkap Ardi Bakri pun akhirnya mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat pada pukul 20 di hari yang sama Dari hasil penangkapan Nia Ramadhani dan supir pribadinya Polisi berhasil mengamankan berupa narkotika golongan 1 berjenis sabu-sabu seberat 0,78 gram Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa bong atau alat hisap sabu Sesuai hasil pemeriksaan Nia Ramadhani mengakui bahwa Barang bukti sabu seberat 0,78 gram itu merupakan miliknya dan milik suaminya Ardi Bakri Terima kasih telah menonton!